Intro Keluhan kadang mengalirnya distribusi banyubarasi dari PDAM Bandar Masih Banjarmasin ini terus dilakukan oleh warga Banjarmasin Barat hingga mereka pun mengadukan permasalahan ini ke gedung DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah Jalan Tengah Hari Selasa 17 Mei 2022 Intro Keluhan kadang mengalirnya distribusi banyubarasi dari PDAM Bandar Masih Banjarmasin ini terus dilakukan oleh warga Banjarmasin Barat hingga mereka pun mengadukan permasalahan ini ke rumah wakil mereka di gedung DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah Jelang Tengah Hari Selasa 17 Mei 2022 dengan membawa berkas nang ditandatangani 13 Ketua RT Kelurahan Queen Curucok Banjarmasin Barat Keluhan mereka nang dibawa oleh Ketua RW 1 Ahmad Hussein diterima oleh Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Ketua RW 1 Kelurahan Queen Curucok Banjarmasin Barat Ahmad Hussein Wahir Takudi Prima TV memadakan sudah hampir 2 bulan warganya kesulitan mendapatkan distribusi banyubarasi dari PDAM Bandar Masih bahkan dari 16 RT yang ada di wilayah RW 1 hanya 3 RT yang mendapatkan banyubarasi itu pun wayah malam hari Ahmad Hussein berharap dengan kedatangannya ke rumah wakil rakyat ini maka akan ada solusi untuk menindaklanjuti persoalan pendistribusian banyubarasi ini banyubarasi pada PDAM berlukan banyubarasi lain hari-hari ya, sebulanan itu lukar di kita lukar di mana pian? galon, banyubarasi di galon jadi mandi untuk aduh pakai galon? ada, ini sungai oh untuk mana lah minum banyak? minum ya harapan pian datang ke dewan ini apa nih Pak? harapan kita ke dewan ini agar dewan bisa menghubungkan ke pihak PDAM agar membantu warga piancucuk mau lebih berkomunikasi dengan PDAM air minum? misalnya duduk satu meja dengan anggota dewan juga nih wakil sangat siap kita sangat siap lah karena bila alasannya jebol itu apakah selama ini itu saja kan kita kalau alasannya jebol saja kan berarti seumuran akan dibuka kadapul membuka artinya bila jebol ini apa anunya tindak lanjutnya apakah diganti diameternya kalau alasannya jebol saja kan berarti ke dewan di buka berarti itu umuran lah iya dulu datang air tank sementara itu Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin meminta komisi 2 sebagai mitra kerja PDAM untuk segera mengelar rapat dengan pendapat sedangkan PT air minum bandar masih diminta politisi partai gerindra ini untuk secepatnya merespon persoalan pendistribusian banyu berasi dan kemungkinan karena hanya menimpa warga kelurahan Kuincurucuk Wan Tanjung berkat namun daerah lainnya di Kota Seribus Sungai ini Mereka menyampaikan surat yang mana disampaikan ke PDAM Banjarmasin dan ditembuskan ke DPRD Kota Banjarmasin dan juga ini sudah kita lihat bahwa ada tanda terima dari PDAM Banjarmasin terkait masalah penanganannya yang sampai sekarang belum dipaksanakan penanganan semoga harapan kita nanti surat ini juga kita akan sampaikan ke komisi 2 dan ke pimpinan DPRD Ketua DPRD untuk bisa ditindak lanjuti dalam hal masalah kendala yang ada terjadi di daerah Kuincurucuk namun kita sudah tahu bahwa kendala ini jadi ini juga tidak hanya di Kuincurucuk namun juga ada di daerah Tanjung Dekat tadi di Pelambuan juga mudah-mudahan ini semua ini adalah surat yang sudah ditandatangani bersama-sama oleh Ketua RW di wilayah Kuincurucuk yang diakmoder oleh Ketua RW di Kuincurucuk nah ini suratnya menyampaikan pendistribusan air besi yang sampai ini masih macet nah ini harapan kita dengan adanya ini menjadikan jelasan bahwa kawan-kawan di komisi 2 segera untuk melaksanakan tindak lanjut untuk turun ke lapangan mencet kondisi seperti apa dan juga memanggil pihak jinas PDM terkait